Kesehatan yang sempurna kepada beliau Dan tidak lupa anak-anaknya Semoga dijadikan anak-anak yang Salah-salah amin Al-Fakir disini tidak panjang lebar Hanya untuk Menjelaskan Sedikit-sedikit tentang Ibadah Sa'idina Osman bin Afan Berkata Semoga Allah merugainya Wajadku 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 halatil ibadah Bi'arbahti Asya Sa'idina Osman bin Afan Mendapatkan tempat-tempat ibadah Atau bagaimana Cara kita ibadah Supaya tenang Bisa khusur Dengan melakukan empat perkara ini Yang awal Ada Awal Yaitu yang pertama Melakukan Fartu-fartinya Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Yang sulit Maupun yang mudah Bagaimana puasa Puasa itu adalah Perkara yang sulit Kalau Orang yang menganggapnya sulit Tetapi Kalau bagi orang yang selalu Menjalankan Fartu-fartinya Allah Memenuhi Fartu-fartinya Allah Maka Menganggap puasa itu adalah Perkara hal yang mudah Dan kedua Yaitu Menjauhi Larangan-larangan Allah Baik Yang besar Maupun yang kecil Misalnya Menggosop Menggosop adalah Perkara atau dosa yang kecil Tetapi Kalau Dijalankan Terus-menerus Maka dosa itu Akan menjadi besar Sebagaimana gunung yang tinggi Seperti itu Besar Karena Terdapat Batu-batu kecil Sebagaimana dosa kita Kecil-kecil Banyak Akan menjadi Bukit-bukit Dan yang ketiga Yaitu Wastalis Fil-amri Bil-ma'ruf Yaitu Memeritakan Untuk berbuat baik Misalnya ketika Subuh Ada dikemandangkan Dan kita Melihat Semang kita Di kelas Masih tidur Di kamar Masih tidur Masih tidur Masih tidur Suruh teman kita Untuk sholat Karena Menyuruh teman kita Sholat Yaitu termasuk Memeritakan Untuk perkara yang baik Dan Kita Membangun ke teman kita Yaitu Seakan-akan kita Mengharapkan Kehala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Yaitu Fitnah Yainil Munkar Yaitu Mencegah Terhadap perkara-perkara Yang munkar Atau Yang berguruh dosa Misalnya ketika Teman kita Ada yang bertengkar Maka Helilah Pertengkaran itu Janganlah Mengadu domba Karena tidak boleh Mengadu domba Sama muslim Sekian dari kami Perwakilan dari kamar Perwakilan dari kamar 10 Intinya yaitu Apabila kita Agar Agar Bisa Beribadah dengan tenang Beribadah dengan Sur Maka lakukanlah Empat perkara tadi Yaitu Pertama Menjalankan Fatih-fatih Allah Menjauhi Larang-larang Allah Dan memerintahkan Untuk berbuat baik Dan Mencegah Perbuatan yang buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh